Intro Ketika kita tiba dari luar negeri dan membawa barang-bawaan, maka sesungguhnya kita sedang mengimpor barang dan terhutang biaya masuk dan pajak dalam rangka impor yang harus dibayarkan. Tapi tenang, pemerintah telah menetapkan paket regulasi baru tentang barang-bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut. Apa saja itu? Yang pertama, menaikkan nilai pembebasan biaya masuk untuk barang pribadi penumpang dari semula 250 USD menjadi 500 USD per orang. Yang kedua, menghapus istilah keluarga karena berdasarkan studi banding dengan prosedur pembebasan di beberapa negara, tidak dikenal pembebasan yang diberikan untuk keluarga. Yang ketiga, pembebasan biaya masuk cukai dan pajak untuk pemasukan barang kena cukai melalui barang bawaan penumpang tetap diberikan sebagai berikut 200 batang sigaret, 25 batang cerutu, atau 100 gram tembako iris atau hasil tembako lainnya, dan 1 liter minuman mengandung etil alkohol. Jika terdapat kelebihan atas barang kena cukai tersebut, maka akan dimusnahkan. Empat, penyederhanaan pengenaan tarif biaya masuk sebesar 10%. Sebelumnya, bervariasi tergantung jenis barang yang dibawa oleh penumpang. Yang kelima, kemudahan prosedur bagi penumpang yang akan membawa barang ke luar negeri dan dibawa kembali ke Indonesia. Sehingga, pada saat tiba di bandara di Indonesia, akan mendapatkan kepastian dan kelancaran dalam pengeluarannya. Apabila ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait yang telah disampaikan tadi, silakan menghubungi berikut ini. Terima kasih telah menonton!